hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di youtube channel yuni yune nah di video kali ini aku mau membuat bolu klemben atau bolu hulu atau juga di daerahku ini namanya kuhan ya teman-teman tidak tahu di daerah kalian namanya apa nah gimana cara aku bikinnya tonton terus videonya sampai selesai ya terima kasih nah untuk bahan-bahannya ini simpel banget ya teman-teman disini ada 125 gram tepung terigu selanjutnya ada 100 gram gula pasir kalau kalian suka manis bisa ditambahin ya jadi 125 gram selanjutnya ada 2 butir telur setengah sendok teh SP dan setengah sendok teh baking powder kalau kalian mau membuat lebih banyak tinggal dikalikan resepnya kali dua ya kita pecahkan 2 butir telur suhu ruang lalu tambahkan setengah sendok teh SP atau bisa juga menggunakan ovalet atau TBM lalu kita mixer sampai dia putih kental dan berjejak ya nah ini sudah mulai putih kental dan berjejak ya teman-teman sekarang kita boleh matikan mixernya setelah itu kita akan masukkan tepung terigunya kita ayak dulu tepung terigunya supaya kita tahu kalau misalkan ada tepung terigu yang bergerindil ya atau mengumpal itu tambahkan juga baking powdernya kita ayak sekalian nah kita ayak sampai semuanya selesai ya teman-teman setelah itu aku mau mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah untuk mencampurkan tepung terigunya ya sebenarnya di tahap ini sudah boleh tidak menggunakan mixer kita gunakan spatula ya teman-teman dan ini adalah pewarna makanan warna kuning telur aku mau tambahkan beberapa tetes supaya nanti hasilnya agak sedikit kuning tidak putih-pucat gitu ya ini opsional kalau kalian gak mengasih boleh ya nah kita campurkan lagi sebentar saja dan disini aku tambahkan 2 tetes vanili cair supaya lebih harum kita campurkan kita mixer sebentar lagi setelah itu matikan mixernya sekarang kita gunakan spatula kita pastikan kalau semuanya sudah tercampur rata ya teman-teman kita aduk lipat seperti ini dari bawah ke atas seterusnya sampai kita yakin benar-benar tercampur rata nah ini cetakannya sudah aku cuci bersih lalu sekarang kita olesin menggunakan margarin tipis-tipis seperti ini ya lalu kita tuangkan adonan ke dalam loyangnya jangan terlalu penuh ya teman-teman soalnya nanti dia akan mengembang kalau terlalu penuh dia akan meluber ke samping kanan kirinya ini tidak rata memenuhi cetakannya gak apa-apa nanti dia akan membentuk dengan sendirinya ya seperti biasa disini sudah aku panaskan wajan serba guna ya teman-teman kurang lebih 10 menitan sekarang kita masukkan cetakan atau bolu klembennya ya setelah itu kita tutup dan kita oven kurang lebih 15 sampai 20 menitan atau tergantung oven kalian masing-masing ya nah ini sudah aku panggang selama 20 menit ya hasilnya sepertinya dia crispy banget sekarang kita angkat dulu dari loyangnya ya sebelum kita tuangkan adonan berikutnya aku olesin tipis-tipis dulu menggunakan mentega lalu kita masukkan lagi adonannya kira-kira 1 per 3 sendok makan ya teman-teman jangan terlalu penuh nah untuk yang kedua ini aku mau oven kurang lebih selama 15 menit ya waktunya lebih sedikit dari yang tadi kita tutup kita panggang menggunakan api kecil nah sepertinya hasilnya dia lebih lembut ya teman-teman tidak terlalu crispy seperti yang pertama tadi nah sekarang tergantung teman-teman ya mau hasilnya lebih crispy kita oven selama 20 menit kalau mau hasilnya lembut seperti ini kita ovennya selama 15 menit selamat menikmati 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 Dan di dalamnya itu dia crispy Pure banget gitu Kalau kita tekan Seperti ini Mungkin ini bisa lebih tahan lama Kalau kita bikinnya banyak ya Dia tidak gosong Cuman dia lebih Nah seperti ini dia lebih Kayak kalau kita tekan-tekan Lebih gampang hancur gitu ya Oke terserah teman-teman ya Mau pakai yang mana Mau yang 15 menit boleh Yang 20 menit boleh Ini rasanya enak banget loh teman-teman Kalian di rumah wajib cobain ya Oke selamat mencoba untuk semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like Di komen juga subscribe Juga aktifkan tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari Uni Yunde Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih